Halo semuanya, selamat datang di channel youtube android tv Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman Cara mengatasi aplikasi instagram tidak bisa dibuka Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk teman-teman Subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube android tv Oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Selain video ini, kalian juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial cara membuka instagram lewat web Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas Jika aplikasi instagram kalian tidak bisa terbuka Mungkin saat kalian buka hanya mentok di logo instagram saja ya Tidak bisa terbuka di aplikasinya Nah maka di video kali ini saya akan bagikan beberapa cara ya untuk mengatasinya Teman-teman bisa coba mungkin dari cara yang pertama Kalau memang masih belum berhasil bisa lanjut ke cara kedua dan selanjutnya Oke untuk cara yang pertama Yang bisa teman-teman coba adalah Coba kalian restart dulu ya hp milik kalian Nah bisa jadi ini karena ada bug ya di hp kalian teman-teman Karena terlalu banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang Akhirnya aplikasi-aplikasi lain seperti instagram juga terkena dampaknya teman-teman Nah jadi untuk menutup semua aplikasi di hp kalian Nah kalian bisa coba restart atau mulai ulang Nah jika sudah di restart kalian bisa coba buka lagi aplikasi instagramnya Apakah masih belum bisa dibuka atau justru sudah berhasil Kalau masih belum berhasil cara selanjutnya teman-teman bisa coba hapus change aplikasinya ya Caranya kita tahan lama saja aplikasi instagramnya seperti ini Lalu kita klik icon info aplikasi Kemudian kita scroll masuk di menu penyimpanan Lalu kita hapus memory Atau teman-teman juga bisa hapus data ya Akan tetapi ketika kita hapus data akun instagram kita Semua ya yang ada di aplikasi instagram itu langsung terlock out Jadi pastikan kalau kalian mau hapus data Kalian masih ingat kata sandi email akun instagram kalian Kemudian kita paksa berhenti Paksa berhenti ini tidak akan menghapus data-data di aplikasi instagram ya Jadi teman-teman tidak perlu khawatir Kita klik ok Jadi kita kembali Lalu setelah itu cara ketiga jika masih belum berhasil kita bisa buka playstore Lalu kita coba perbarui aplikasi instagramnya teman-teman Silahkan cari saja disini instagram Nah kalau ada tulisan update seperti ini Maka teman-teman harus segera update ya Untuk memperbaiki bug di dalam aplikasinya Dan juga memperbarui fitur-fitur di aplikasi instagram ini teman-teman Jadi langsung saja kita update Jadi saran saya jika teman-teman sudah menginstall aplikasi Maka kalian harus rajin-rajin update aplikasi ya Untuk menghindari bug atau error di aplikasinya ini Nah jika sudah di update teman-teman bisa langsung coba lagi ya Buka aplikasi instagramnya Nah biasanya kalau sudah di cara ketiga ini teman-teman Aplikasi instagramnya ini bisa teratasi ya Bisa dibuka lagi Nah tapi jika masih belum berhasil juga Cara terakhir yang bisa teman-teman coba Mungkin kalian bisa copot dulu pemasangan aplikasi instagramnya Artinya ini kita uninstall dulu teman-teman Ini kita tahan lama lalu kita hapus instalasi Nah setelah itu teman-teman bisa install ulang ya Aplikasi instagramnya di playstore Kemudian kita bisa login ulang Menggunakan akun instagram kita yang lama Seperti itu Sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba